Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa yang berbahagia Salam jumpa kembali dalam acara bincang-bincang kita Dari dokter sawit Pemirsa yang berbahagia Kali ini kita akan menyampaikan Ya mungkin yang kita peroleh dari bacaan Ataupun dari pengalaman setelah kita baca Ternyata sudah ada juga orang lain yang menyampaikan Tapi tidak apa-apa ini perlu kami sampaikan Dari pengalaman pribadi juga Tidak apa-apa meskipun itu juga pengalaman orang lain Pemirsa dalam menghadapi dunia revolusi industri 4.0 ini Semua paradigma menjadi berubah Contohnya dalam hal marketing maupun pemasaran itu juga berubah dalam suatu perusahaan Bagaimana kita mencapai hal-hal yang fenomenal yang bagus Ini perlu kita dapatkan Apa saja yang berubah dan apa saja yang akan kita ikuti Kalau memang zaman dahulu itu paradigma yang banyak Untuk setiap perusahaan itu mempunyai bagian-bagian Salah satunya yang paling sering adalah bagian pemasaran Bagian marketing Nah ini Apakah ini sekarang sudah atau sudah lewat Sudah tidak relevan lagi Atau memang masih perlu secara legal Tapi kombinasi dari beberapa hal itu Saya kira akan bisa berubah dengan era digital sekarang ini Jadi dengan adanya era digital Adanya media sosial Adanya internet Ini akan merubah beberapa paradigma baru tadi Kenapa dengan adanya medsos Ini masing-masing orang Mempunyai kemampuan sendiri-sendiri Mempunyai channel sendiri-sendiri Dan itu bisa dikombinasikan Dari beberapa menjadi karyawan sebuah perusahaan Sehingga nanti pemasaran itu sifatnya Proksinya itu tidak tetap begitu Bisa asimetris Bisa asimetris Dengan demikian diharapkan Ini marketing menjadi bagian dari semua Karyawan itu Supaya bisa ikut berperan dalam marketing Dalam pemasaran produk suatu perusahaan Patut dicatat Masing-masing orang mempunyai kelebihan masing-masing Mempunyai jalan masing-masing Punya kawan masing-masing Yang itu digabungkan menjadi luar biasa Kesimpulannya adalah semua orang bisa jadi marketer Jadi pemasaran perusahaan itu Atau disebut Kalau dalam bahasa inggrisnya Everyone is a marketer Wah ini Ini penting Jadi kalau perusahaan mengandalkan yang formalnya saja yang sudah ditunjuk itu ya Jalannya pasti kalah dengan yang semua digerahkan menjadi marketer tadi Semua orang bergerak sesuai kemampuan masing-masing Akan membawa pergerakan lebih cepat dari perusahaan itu Untuk memasarkan produknya Nah itu Jadi Everyone is a marketer Atau KB ISO jadi marketer Penjual Sebagai pemasar Semua Semua bisa berperan Dalam menjual Barangnya perusahaan tersebut Ini Sebuah seni yang baru Kita menjual Perusahaan Menjual apa Jadi Menjadi peran masing-masing Ini berubah karena adanya Internet Adanya Revolusi industri 4.0 Sekarang ini Media sosial berkembang dan sebagainya Ini mudah-mudahan Ya Yang Sedikit ini Akan merubah paradigma Berjualan Perusahaan Perusahaan Walaupun yang lain-lainnya Begitu pemirsa Salam Everyone is a marketer Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih